Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Kali ini saya mau review camilan di Batu Yaitu Posketan Legenda Lokasinya ada di Alun-Alun Kota Batu ya kawan Ini pusatnya ya Kalau aku bilang cabangnya banyak loh ini Baik di Malang maupun di Batu Ini pas di depannya susu KUD Batu Yang di Alun-Alun kawan Untuk tempat parkirnya agak susah ya Karena parkirnya di jalan besarnya Alun-Alun sana Terus harus jalan lagi masuk ke dalam Alun-Alunnya Kalau hujan ya wajib bawa payung ya Ayo let's go Tempatnya kayak kiosk gitu kawan Terus kalau mau makan disini juga harus gantian ya kawan Karena disini tempat duduknya hanya ada di samping kasirnya Ya kalau aku bilang Muatlah kurang lebih 5 keluargaan Kalau mau pesen ya harus antri Terus pilih menunya dan bayar di kasir Baru nanti dikasih nomor untuk ngambilnya Untuk suasananya Waduh terdebes ini coy Dinginnya saat batu malam itu Sewajuk coy Terus ya nyaman juga ya kawan Kebersihannya ya oke lah 75 dari 100 ya kawan Disini jualnya ketan dengan beraneka topping ya Kayak boba ya bos Ya kayak boba Cuman ini gak ada topping boba bro Terus yang autentiknya ya ketan dengan bubuk dan kelapa parut Kalau mau yang hype hype gitu ya kayak durian sama susu Atau kacang meses Atau dan lain-lainnya Sama kayak martabak aja bos Ya emang gitu toppingnya Ayo kita coba wis Pertama aku beli yang ketan bubuk dan kelapa Untuk ketannya ini fresh ya Alias anget coy Gak adem gitu Terus ketannya gak berasa ya Dan pulen banget ya kawan Nah terus ada bubuknya dan kelapa parutannya juga Bubuknya itu manis ya rasanya Terus diaduk sama ketannya Dimakan wenak coy Udah anget-anget Terus manis-manis Kena bubuknya Iya jangan lupa Kelapa parutnya diaduk juga Biar ketannya jadi gurih Kalau semuanya dicampur Wenak coy Mantep bis Menurku terdabes ini Ketan bubuk dan kelapanya Ini lerak Berikutnya Aku juga coba ketan Gula merah dan kelapa Ya ini hampir sama kayak ketan bubuk ya Cuman yang beda bubuknya gak ada Diganti sama lelean gula merah gitu Kalau aku bilang overall ini juga enak ya coy Manis dapat, gurih dapat juga Cuman manisnya gak bisa merata ke seluruh ketannya Karena kan ini gula merahnya Cuman dituangin diatasnya Kayak dikasih susu gitu Kalau diaduk masih ada beberapa Gak kebagian gula merahnya Alhasil Ya agak kurang merata manisnya Dibanding pakai bubuk Tapi masih oke lah Terus aku pesan ketan Susu Keju Mesis kawan Wah ini joss kayak martabak manis coy Jadi tetep Basenya ketannya sama Terus dituangin susu kental manis Dan ditapuri keju dan mesis Nah kalau aku bilang ini manisnya Wah agak over dikit ya Cuman aku bilang ya enak juga coy Kalau semuanya dicampur dan dimakan Rasanya manisnya agak over ya Karena ada susunya sudah manis Dan ada manisnya juga dari mesisnya Terus ada rasa asinya yang didapat dari kejunya ya Tapi tetep aja Ini masih enak coy Gila menis Rehasinya terlebih saja Kalau aku bilang Mau rasa apa aja Dan toppingnya apa saja Tetep enak Karena suasananya mendukung Dingin lagi Wess dingin Makan anget-anget Ya jadi yahut coy Untuk porsinya oke lah Satu orang satu porsi Sudah kenyang kok Kalau harganya worth banget coy Ini murah api sumpah Terus aku juga ini pesen jeruk peras alami ya Di depannya itu Wuh Sewak ger coy Dikasih es Sudah diperaskan asli lagi Wih wih enak seger woy Untuk bukanya setiap hari ya Ketanya ini Dari jam 4 sore sampai jam 12 malam Cuma aku warning ya Buat kalian yang mau kesini Kalau ke batu Dan batunya itu sudah macet Pasti ini ya Ruh amit dan antri ini no moment kawah Bisa gojek juga loh Oke sekian untuk reviewnya kali ini Terima kasih ya kawan Jangan lupa like share comment Dan subscribe untuk mendukung channel saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!